Saudara saksi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, betul saudara sudah mengajukan proses peninjauan kembali? Belum pernah. Waktu kemarin aja? Kemarin kan? Sudah lakukan kan? Iya. Betul saudara sudah bebas murni kan? Sudah selesai menjalani pidana kan? Iya. Saudara diputus berapa tahun? Diputus 8 tahun, menjalani 3 tahun, 8 bulan karena ada covid. Ada covid. Lalu sudah PB ya, bersyarat ya, sudah selesai ya. Dan sudah bebas murni ya, sudah jalanin ya. Kemudian apa alasan saudara untuk melakukan PK? Kan padahal saudara sudah selesai menjalani pidana yang sudah diputuskan. Jadi kalau saya mengajukan PK ya, intinya saya gak mau disalahkan. Karena saya tidak bersalah. Dan saya ingin nama saya dikembalikan lagi seperti dia kalah. Itu jadi alasan saudara saksi melakukan itu. Padahal apapun keputusan PK ini sudah tidak akan berpengaruh kepada saudara saksi. Karena saudara saksi sudah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan. Ya kalau itu saya gak peduli, saya ingin mencari keadilan. Bukan mencari hal-hal lain. Oke, untuk mencari keadilan dan kebenaran ya. Iya. Oke. Yang kedua, tadi saudara katakan salah satu yang memukuli dan menyiksa saudara, saudara kenal belakangan ini namanya Pak Rudiana. Iya. Tadi bisa dijelaskan kembali apa yang dilakukan oleh Pak Rudiana kepada saudara. Setelah saudara lihat mukanya, masih ingat ya? Mukanya Pak Rudiana ya? Masih ingat sampai sekarang juga ingat. Masih ingat ya? Apa yang dilakukan? Mukul sama nginjek. Dipukulnya bagaimana? Pakai tangan. Pakai tangan, terus diinjek. Iya. Berapa kali? Ya kalau itu lupa, soalnya yang mukul itu banyak, bukan satu orang, dua orang. Dibilang 10 atau 20 lebih. Tapi Pak Rudiananya saudara yakin dia ikut melakukan? Yakin. Yakin ya? Yakin. Karena saudara tahu sekarang Pak Rudiana pun sedang kami melaporkan di barres krim Mabos Mori, saudara tahu? Tahu. Untuk apa? Ya untuk memberikan kejujuran. Bukan memberikan kejujuran, dalam rangka pengandian saudara tahu ya? Iya. Jadi saudara sudah pernah diperiksa di barres krim? Sudah. Saudara menyatakan apa di barres krim? Jadi saya ngomong apa adanya aja, saya waktu malam pejadian saya ada di mana, sama siapa, terus juga ke bengkel sama siapa, habis dari bengkel kemana lagi. Saudara ditanya tidak tentang bahwa yang Rudiana lakukan tadi itu ikut memukul dan apa? Saudara ditanya di situ? Enggak. Saya enggak menjawab bahwa kejujuran itu ikut memukul. Yang saya tahu kan kebanyakan dari oknum cuma nama-namanya kan saya enggak tahu. Oke. Yang ketiga ya. Saudara lihat para pemohon yang di belakang ada enam orang? Iya. Saudara kenal semua? Yang satu enggak kenal, Ripaldi. Sekarang saudara sudah kenal? Iya. Waktu di Polres Cirebon, saudara pernah ketemu mereka? Sama Ripaldi saya enggak. Waktu di Polres Cirebon enggak ketemu? Iya, enggak ketemu. Kan dia dipindah tanggal 1? Sama? Eh, tanggal 2 ya? Tanggal 2 September? Saya beda sel. Beda sel? Selnya dibagi dua. Oke. Yang saudara lihat yang disiksa bersama-sama dan dianiaya bersama-sama ketika bersama-sama di Polres Cirebon siapa saja? Jadi itu kalau tiap disiksa tuh orang-orang teman-teman saya tuh dipanggil semua di jejerin di depan. Teman-teman saksi siapa saja? Ya semuanya jadi semuanya tuh dibarisin, suruh ke depan, maju. Nanti di depan tralis, dijambak sama diaduin sama tralis kepala. Jadi saudara saling menyaksikan itu kejadian ya? Iya. Melihat langsung ya? Melihat langsung. Bukan katanya ya? Melihat langsung. Melihat langsung. Saudara lihat teman-saudara sedang dipukul, sedang dilakukan penyiksaan itu saudara lihat ya? Iya, lihat langsung. Terima kasih dari saya cukup. Saya retik tinggal yang...